Intro Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeky Putirulan Di channel Receh saya nih pastinya Kali ini saya akan buat video reaction Girl group Girl group K-pop yang baru saja debut Guys Secret number Nah Secret number ini guys Satu orang ada orang Indonesia guys Ada Indonesia namanya Dita Karang Nah ini menarik guys, karena katanya sih Gak tau, saya kan non-K-pop ya guys ya Dan mulai-mulai masuk ke dunia K-pop Katanya ini pertama kali orang Indonesia Bener gak sih guys? Nanti tolong di komen di bawah Kalau misalnya informasi ini bener atau tidaknya Ini hudis guys judulnya Baru aja di Di apa Dirilis guys ini video musiknya Oke, saya penasaran guys seperti apa Karena ada orang di Indonesia Jadi saya penasaran guys Penasaran banget Satu, dua Tiga Oh Langsung nih ya Wiss Oh enggak Enggak deh Itu pertama Ini yang ini orang Indonesia nih Tuh orang Indonesia tuh Wow, rapat nadanya Suaranya agak berat guys Oke, ini suara ringan nih Dan memang nadanya tinggi juga Agak tinggi dari tadi Oh, harmonisasi suaranya Bagus guys Wow, harmoni Tadi satu suara sekarang Harmoni guys Di nada yang sama Ini nuansa kayak crazy in love gitu guys Crazy in love-nya Beyonce Bagian part yang tadi doa Oh, rapnya Dan suka rapnya tuh kayak di layers gitu Dilapis-lapis dengan suara-suara yang lain guys Ini Indonesia kan guys Suaranya tuh agak berat gitu Wow, cantik dia guys Wow, video gitu juga keren guys Wiss Kayak ornamen-ornamen gitu Lagunya asik banget nih Uh, beatnya bermain disini Musik sepi Wih, rap lagi guys Gila Visualnya keren-keren semua nih guys Wih, ada yang ambil belting guys Kok lagunya enak ya guys ya Tuh, ada yang ambil beltingan di ornament gitu guys Siapa ya? Oh, wow, 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 wow... Who dis, wow, wow... Akhirnya ada orang Indonesia yang saya buat video reaction-nya dari grup kpop gitu guys waww tepuk tangan buat Dita Karang nah Dita Karang tuh saya jujur guys saya akhirnya searching dulu saya searching biasanya kan saya gak searching karena dia orang Indonesia jadi saya penasaran saya searching yang lainnya saya gak searching guys cuma Dita Karang dan ada video dance-dance solonya itu keren banget guys nah di lagu ini guys, di lagu ini powerful banget ya guys udah jelas disini tadi Dita Karang yang mana saya udah tau guys karena wajahnya tuh kayaknya memang agak-agak ciri khas Indonesia guys ya jadi beda dengan yang lain keliatan dari wajahnya guys kalau saya sih bisa liat seperti itu gak tau kalau kalian nah lagunya tuh rapnya enak ngerap-ngerapnya enak, tadi rap-rapnya tuh saya suka kayak dilapis-lapisin gitu guys, ada harmoni suaranya ada pecah suaranya, itu bagus sih menurut saya, kemudian Dita Karangnya guys, menurut saya Dita Karang, bukan karena dia orang Indonesia guys part Dita Karang tuh paling bagus guys menurut saya guys, ini bukan karena dia orang Indonesia karena tipe suaranya tuh agak-agak ada ada berat-beratnya gitu guys gak tau ya kalau kesini-sininya mungkin apakah memang di aransemen bagian Dita Karang tuh dibuat agak berat atau memang ciri khas suara dia seperti itu nanti kita harus dengar-dengar lagi berikut-berikut lagunya guys nah dia disitu tuh kayak alto-alto gimana gitu guys suaranya berat gitu, itu bagus saya suka part itu karena jarang-jarang guys cewek-cewek yang K-pop gitu ya ngambil-ngambil part-part yang agak-agak ngambil beratnya gitu, agak-agak jarang yang saya lihat sih, yang sejauh yang saya lihat lagu ini guys nuansa lagunya tuh meriah, rame gitu guys kemudian video klipnya juga seger, enak dilihatnya dan style-style mereka tuh keren-keren banget saya suka aduh pokoknya bangga sih saya jujur saya bangga guys sebagai orang Indonesia ada satu putri Indonesia yang akhirnya bisa ada di kancah internasional khususnya lagu-lagu K-pop guys disitu saya bangga banget bangga oke, kalau ada yang tertinggal boleh saya tinggalkan di kolom komentar kalau ada yang tidak setuju dengan komentar saya juga boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar tapi dengan satu dan sopan terima kasih daaah selamat menikmati